Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari pecahan desimal dari pecahan biasa 5 per 20 Kita langsung saja silahkan diperhatikan Kalian harus ingat apabila ada sebuah pecahan desimal Terdapat satu angka di belakang koma Misalkan 0,2 0,6 0,9 Ini satu angka di belakang koma semua ya Pecahan biasanya pasti persepuluh 0,2 2 persepuluh 0,6 6 persepuluh 0,9 9 persepuluh Kemudian apabila ada dua angka di belakang koma 0,25 0,17 0,72 Ini dua angka di belakang koma Pecahan biasanya pasti perseratus 0,25 25 perseratus 0,17 17 perseratus 0,72 72 perseratus Nah disini ada pecahan biasa 5 per 20 Yang akan kita jadikan sebagai pecahan desimal 20 lebih mudah kita jadikan 10 atau 100 Kita jadikan seratus Karena ketika jadikan 10, 5 dibagi 10 Nanti hasilnya lebih rumit atau lebih susah Untuk kita jadikan 120 dikali berapa? Dikali 5 Ketika penyebut dikali 5 Pembilang juga harus dikali 5 Seperti mencari pecahan senilai 20 kali 5 berapa? Serah 5 kali 5 25 Per seratus berapa angka di belakang koma? Ada 2 25 122 Angka di belakang koma Menjadi 0,25 Sehingga kita telah menemukan pecahan desimal dari 5 per 20 Yaitu 0,25 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!